Intro Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film Terima kasih karena sudah klik video ini Kali ini Anderland Movie akan merangkum cerita film sniper yang dirilis pada tahun 1993 Film ini menceritakan kisah perjuangan sersan Thomas Beckett, seorang penembak G2 yang menjalani misi di Panama Thomas bekerja sama dengan anggota SWAT bernama Miller untuk membunuh pemimpin pemberontak di Panama. Ketegangan muncul diantara mereka berdua ketika mereka menjalani misi itu karena Thomas dan Miller memiliki pola pikir yang berbeda mengenai misi tersebut. Bagaimana kisah selengkap langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya Berawal diperlihatkannya aksi pengintaian dari dua prajurit yang sedang menjalankan misi di hutan Panama. Dua prajurit itu adalah Thomas Beckett, seorang sersan ahli senjata dan penembak G2 berpengalaman serta rekan pengamatnya yaitu Koperal Pepik. Misi mereka saat itu adalah membunuh seorang pemimpin pemberontak bernama Cabrera yang terbaik. dia berpengalaman Terima kasih telah menonton Setelah berhasil membunuh target mereka, kedua prajurit itu segera pergi dari lokasi itu dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi Di tempat yang aman, mereka berdua beristirahat sembari menunggu malam tiba Karena malam harinya mereka akan dijemput dari hutan itu Tetapi tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan suara helikopter Ternyata jemputan mereka datang lebih awal Padahal Thomas sudah berpesan jangan menjemput mereka di siang hari Mereka pun terpaksa mencari posisi yang aman untuk naik ke helikopter itu Namun dalam perjalanan Thomas merasa ada seseorang yang sedang mengintai mereka Dan benar saja seorang sniper sedang membidik mereka dari balik pepohonan Thomas bergegas menuju ke helikopter sedangkan pepik mengawasi keadaan sekitar Dan tiba-tiba Melihat rekannya tertembak, Thomas berusaha menyelamatkannya Sniper misterius itu kemudian melepaskan tembakan kedua dan berhasil membunuh pepik Para kru helikopter mencoba membantu dan melepaskan tembakan ke sniper misterius itu Namun sniper misterius itu berhasil lolos Thomas berhasil membawa jasad pepik ke helikopter Di helikopter, Thomas sangat marah dengan kru helikopter karena mereka datang di siang hari Padahal Thomas sudah meminta penjemputan dilakukan di malam hari Sesampainya di barak, Thomas terbayang dengan semua kejadian yang sudah merenggut nyawa rekan-rekan pengamatnya Di kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika, seorang anggota tim SWAT bernama Richard Miller Mendapat tugas untuk menjalankan misi rahasia menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama Target mereka adalah seorang general bernama Alvarez dan seorang gembong narkoba dari Colombia bernama Raul Ochoa Raul yang mendanai kegiatan tersebut akan mendapatkan kebebasan akses keterusan Panama untuk menyelundupkan narkobanya Miller juga diperkenalkan dengan Thomas yang akan menjadi rekannya dalam misi tersebut Miller ditugaskan menjadi pengamat untuk Thomas Meskipun belum memiliki pengalaman bertempur di hutan, Miller tetap menyanggupi tugas itu Ketika Miller akan pergi, atasannya kembali mengingatkan agar Miller menjaga kerahasiaan misi tersebut Bahkan jika pada kondisi tertentu Thomas membahayakan status rahasia misi itu, Miller diperintahkan untuk membunuh Thomas Setelah itu, Miller diberangkatkan bersama dua rekannya menuju lokasi pangkalan militer di Panama Tempat di mana Thomas ditugaskan Namun dalam perjalanan mereka diserang oleh seseorang Karena semakin terdesak, Miller pun mengambil senjatanya Ketika kru helikopter menembaki pria itu, Miller berhasil mendapatkan bidikan Namun Miller tidak memiliki keberanian untuk menembak pria itu Hingga akhirnya kru helikopter berhasil bertukar peluru dengan pria itu Alhasil kru helikopter dan pria itu tewas bersamaan Si pilot yang tidak melihat kejadian yang sebenarnya mengira kalau Miller lah yang sudah menembak mati pria itu Sesampainya di barak marinir, anggota disana mencoba menakut-nakuti Miller dengan memintanya memperhatikan koleksi dog tag yang dimiliki oleh Thomas Itu artinya sudah banyak rekan pengamat Thomas yang tewas saat menjalani misi bersamanya Ketika anggota yang lain mengajak Miller untuk bertaruh bermain biliar, tidak lama kemudian Thomas datang menemui Miller Di kamar barak, Thomas memberikan seragam milik pepik kepada Miller Kesokan harinya, mereka mulai bergerak menjalani misi tersebut Mereka berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan kereta api Sesampainya di dekat lokasi, mereka mulai menyusuri hutan itu dengan berjalan kaki Dalam perjalanan, Thomas bertanya tentang kebenaran cerita dari si pilot helikopter yang mengantarkan Miller Pilot itu berkata kalau Miller sudah menembak mati seseorang hanya dengan satu tembakan dari helikopter yang sedang goyang Miller pun menjawab, dia juga tidak menyangka kalau hal itu bisa terjadi Ketika mereka melewati sungai, terlihat jelas kalau Miller tidak terlatih melewati medan di hutan Melihat itu, Thomas meminta kepada Miller untuk mengikuti perintahnya jika ingin selamat di hutan itu Namun Miller menolak mengikuti perintah Thomas karena Miller merasa dia menerima misi itu langsung dari NSC Yang berarti dia tidak wajib mengikuti perintah Thomas Dan ternyata pergerakan mereka saat itu diintai oleh sekelompok orang yang mendiami hutan tersebut Ketika mereka berjalan di medan yang curam, Miller terprosok dan jatuh ke sungai Melihat itu, Thomas menganggap kalau Miller memang prajurit yang masih amatir Padahal sebelumnya Miller berkata kepada Thomas kalau dirinya pernah ditugaskan di hutan yang terdalam di Carolina Utara Setelah berjalan cukup jauh, Miller protes ke Thomas karena Thomas menyimpang jauh dari jalur yang sudah ditentukan di peta Miller diberikan peta jalur yang spesifik oleh NSC sebelum dia diberangkatkan Namun Thomas berkata tidak ada yang lebih paham dengan situasi dan kondisi di hutan itu selain dirinya Setelah sedikit berdebat, mereka pun melanjutkan perjalanan Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang dulunya tempat itu adalah sebuah hotel Eropa Dan tiba-tiba Miller ditodong senjata oleh penduduk lokal di hutan itu Ternyata Thomas sudah mengenal baik pria itu semenjak dia ditugaskan di sana Mereka adalah orang Indian yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu membunuh pimpinan pemberontak Setelah Thomas dan orang Indian itu berbicara, akhirnya mereka sepakat untuk saling bekerjasama Thomas akan membantu membunuh target mereka yaitu orang yang bernama Janu Sedangkan kelompok Indian itu akan membantu mereka berdua melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez Tetapi Miller merasa keberatan Dia tidak setuju dengan rencana Thomas karena menurutnya Janu bukanlah target mereka Tetapi Thomas ingin agar kesempatan itu digunakan oleh Miller untuk membuktikan bahwa Miller memang layak menjalani misi tersebut Karena Thomas masih belum percaya kalau Miller lah yang sudah menembak pria yang menyerangnya di helikopter sebelumnya Thomas juga berkata kalau dirinya telah mendapat informasi intelijen Kalau Alvarez dan Raul akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez Sehingga mereka akan mendapatkan dua target sekaligus Dari tepi sungai mereka memantau rombongan Janu sambil mengatur skop senjata menyesuaikan arah dan kecepatan angin Ketika target sudah ditemukan Thomas meminta Miller untuk menembak tepat di jantung Janu Sedangkan Thomas akan menembak pengawalnya Ketika Miller sudah mendapat bidikan yang tepat Thomas meminta Miller segera menembaknya Kelompok pemberontak itu berhasil melarikan diri Thomas bertanya kepada Miller mengenai tindakan yang baru saja Miller lakukan Karena menurut Thomas tindakan Miller sangat memalukan disebut sebagai penembak Jitu Namun Miller mengaku dia telah berhasil menembak mati targetnya Hal itu membuat Thomas semakin yakin kalau Miller hanyalah seorang pengecut yang bermulut besar Ternyata insiden tembak-tembakan itu telah memakan satu korban dari orang Indian Karena gagal membunuh target dan justru memakan korban dari orang Indian Para Indian itu memutuskan untuk tidak membantu mereka berdua lagi Setelah itu Thomas dan Miller kembali bergerak Ketika sedang beristirahat mereka mendengar suara tembakan Dan ternyata pria Indian yang juga teman Thomas telah tewas tertembak Thomas juga mengetahui pelaku penembakan pria Indian itu Dia adalah orang yang sama yang sudah membunuh Pepik Orang itu bernama Silva dan pernah dilatih Thomas untuk menjadi seorang sniper Namun Silva telah menjadi sniper bayaran dari kelompok pemberontak Dan kini Silva juga mengincar Thomas Setelah itu Thomas membawa Miller beristirahat di pinggir sungai Miller berkata tindakan Thomas sangat konyol karena mereka tidak akan bisa tidur di tempat seperti itu Namun Thomas menjawab tempat itulah yang teraman untuk mereka tidur Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah pendeta yang menjadi informan mereka disana Namun sesampainya di rumah pendeta itu mereka berdua mendapati si pendeta sudah tewas tertembak Setelah itu Miller mengajak Thomas untuk kembali ke barat Karena menurutnya dengan tewasnya informan mereka misi sudah berakhir Namun Thomas tetap akan melanjutkan misi itu Karena mereka sudah memiliki informasi lokasi dan target yang spesifik Miller mulai terlihat kesal dengan Thomas yang tidak pernah setuju dengan keinginannya Namun Miller tetap mengikuti Thomas karena dia tidak punya pilihan lain Malam harinya setelah berjalan cukup jauh Thomas meminta Miller untuk istirahat lebih dulu Dan dirinya yang akan berjaga Thomas berencana akan melakukan pendekatan ke rumah Alvarez ketika Fajar tiba Tanpa rasa curiga Miller pun menikmati waktu istirahatnya Ternyata Thomas memanfaatkan Miller sebagai umpan untuk memancing Silva keluar Ketika Silva sedang membidik Miller Thomas langsung membunuh Silva dengan satu tembakan Menyadari dirinya dijadikan umpan Miller marah dengan Thomas Namun Thomas berkata kalau Miller sama sekali tidak dalam bahaya Karena Silva hanya mengincar dirinya saja Kesokan harinya mereka sampai di perkampungan tempat kediaman Alvarez Thomas mengatur strategi dan memerintahkan Miller untuk meneksekusi target Dan menegaskan agar kali ini Miller tidak ragu lagi untuk menembak targetnya Kemudian Miller bergerak mencari posisi yang terbaik untuk menembak Dan tidak lama kemudian Jano datang dengan rombongannya Namun Miller masih saja tidak menembaknya Karena Jano tidak termasuk dalam targetnya Melihat itu Thomas kesal dengan kelakuan Miller Bahkan Miller mengacungkan jari fuceknya ke Thomas Thomas tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya saat itu terhalang oleh sebuah truk Sehingga dia tidak bisa menembak Jano Thomas berinisiatif bergerak maju Berkamuflase dengan rumput-rumput kering Namun hingga malam hari mereka berdua belum melakukan apa-apa Dan sialnya lagi anjing pelacak anak buah Alvarez Mengendus pergerakan Thomas yang saat itu sangat dekat dengan mereka Kemudian anak buah Alvarez memeriksa area sekitar di rumah itu Merasa dirinya dalam bahaya Thomas mengambil kotoran kuda yang ada di dekatnya Untuk menghilangkan jejak dari penciuman anjing itu Hingga pagi tiba Miller terbangun dan mencari keberadaan Thomas Tidak lama kemudian anak buah Raul tiba di sana untuk mengamankan area Karena sebentar lagi bos mereka akan datang ke sana Thomas menyadari kalau keberadaan Miller sangat jelas terlihat oleh musuh Thomas juga melihat seorang sniper sudah mengintai Miller Merasa Miller dalam bahaya Thomas mengambil tindakan berusaha mencegah aksi sniper itu Namun sial pergerakannya diketahui oleh sniper pemberontak itu Bersamaan Dawn itu Raul datang dengan helikopter pribadinya Sementara Thomas masih bertarung dengan sniper pemberontak Dan akhirnya kali ini Miller tidak menyanyiakan kesempatannya Thomas juga berhasil membunuh sniper pemberontak itu Setelah itu Thomas segera mengambil senapanya dan membidik Alvarez Namun sayang aksi Thomas digagalkan oleh Jano Karena keberadaan mereka sudah diketahui Thomas dan Miller memutuskan untuk lari ke hutan Mereka berdua pun berpisah untuk menyelamatkan diri masing-masing Ketika mereka bertemu kembali di hutan Miller mengaku kalau dia tidak sanggup lagi menjalani misi itu Namun Thomas tetap meminta Miller untuk menyelesaikan misi mereka Karena sudah merasa muak Miller pun memukul Thomas dan mereka berdua terlibat perkelahian Namun tidak lama kemudian anak buah Alvarez datang dan menembaki mereka Setelah menutup lukanya Thomas kembali bergerak untuk mencari Miller Tapi ternyata saat itu Miller sudah berniat untuk membunuh Thomas Miller memancing Thomas keluar dengan medalinya Namun beruntung tembakannya meleset Ketika Miller sudah membidik Thomas Thomas terlihat sedang membidik ke arah yang lain Dan yang terjadi Thomas berhasil menyelamatkan Miller Namun hal itu tidak membuat Miller berubah pikiran Miller berlari ke tepi pantai dan mendatangi sebuah tempat Dan saat itu tanpa sadar Miller menembak bayangannya sendiri dan membuatnya kehabisan peluru Kemudian Thomas muncul dan menghampiri Miller Miller terlihat pasrah apapun yang akan Thomas lakukan kepadanya Miller bahkan meminta Thomas untuk segera membunuhnya Karena Miller sudah merasakan penyesalan yang sangat dalam di hatinya setelah membunuh seseorang Tetapi Thomas mengerti perasaan yang dialami oleh Miller Thomas berkata apa yang dirasakan oleh Miller bukanlah perasaan yang terburuk Perasaan yang terburuk adalah tidak merasakan penyesalan apapun setelah membunuh seseorang Secara tidak langsung Thomas menjelaskan perasaan dirinya Yang sudah tidak memiliki rasa penyesalan lagi ketika membunuh seseorang Tidak berselang lama anak buah Alvarez datang ke sana Thomas meminta Miller untuk pergi dari sana dan dia akan melindunginya Kemudian Thomas melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian anak buah Alvarez Dan tanpa perlawanan Thomas menyerahkan diri kepada mereka Sebelum tertangkap Thomas sempat mengeluarkan satu peluru dari senjatanya Malam harinya Thomas disiksa dan dipaksa untuk mengatakan apa misinya dan siapa dirinya Kemudian Jano mengambil alih interogasi itu Jano mengaitkan sebuah kawat ke jari Thomas dan terus bertanya siapa Thomas sebenarnya Sambil menusukkan kawat itu ke jari Thomas Tidak kuasa menahan rasa sakitnya akhirnya Thomas mengatakan siapa dirinya Bersamaan dengan itu Miller datang dengan berbekal satu peluru yang dijatuhkan oleh Thomas sebelumnya Miller menyusup masuk ke gubuk yang tidak jauh dari tempat Thomas disiksa Di balik tembok gubuk itu Alvarez sedang menunggu Jano yang sedang mengintrogasi Thomas Dan saat itu Miller langsung menikam Alvarez dengan belatinya Misi membunuh Alvarez pun telah selesai Kini hanya tersisa Jano yang sedang bersenang-senang menyiksa Thomas Dari kejauhan Thomas melihat Miller Kemudian Thomas memberi syarat ke Miller untuk menunggu waktu yang tepat Melihat Thomas sedang berbicara sendiri Jano langsung mendekati Thomas Dan tiba-tiba Setelah itu Miller segera menyelamatkan Thomas dan membawa Thomas pergi dari tempat itu Namun anak buah Alvarez berdatangan dan mengejar mereka Bersamaan dengan itu tim jemputan juga datang tepat waktu Dan kali ini Thomas berhasil menyelamatkan rekan pengamatnya yang sedang menuju ke helikopter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi yaudahlah yang penting adrenalin kita terpacu dan adsense saya bisa cair bulan ini Berhubung si Anya Geraldine udah minta jemput Jadi kita udahan dulu ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya! Sampai jumpa di video berikutnya! Sampai jumpa di video berikutnya! Sampai jumpa di video berikutnya!